Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Selamat datang di ASKI channel berisi konten-konten islami yang insya Allah bermanfaat Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah hadis yang sangat menggugah hati, yaitu hadis tentang disembelihnya kematian Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'idi al-Hudri radiallahu anhu bahwa nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda Kematian didatangkan dalam bentuk kambing berkulit hitam putih Lalu, ada penyeru yang memanggil, wahai penduduk surga Mereka menengok dan melihat Penyeru itu berkata, apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, ya, itu adalah kematian Mereka semua telah melihatnya Kemudian penyeru memanggil, wahai penduduk neraka Mereka menengok dan melihat Penyeru itu berkata, apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, ya, itu adalah kematian Mereka semua telah melihatnya Kemudian kematian disembelih di antara surga dan neraka Lalu penyeru berkata, wahai penduduk surga, kekekalan dan tiada lagi kematian setelahnya Dan wahai penduduk neraka, kekekalan dan tiada lagi kematian setelahnya Subhanallah, betapa dahsyatnya hadis ini Hadis ini menggambarkan bagaimana alam akan mengakhiri sejarah kematian di akhirat Kematian yang merupakan hal abstrak akan diubah alam menjadi bentuk konkret yang berwujud, kemudian disembelih Penyembelian ini menunjukkan bahwa kematian tidak akan ada lagi setelah itu Penduduk surga dan neraka akan hidup abadi selama-lamanya, tanpa mengalami kematian lagi Bagaimana perasaan penduduk surga dan neraka ketika menyaksikan kematian disembelih? Tentu saja, penduduk surga akan merasa sangat bahagia Karena mereka akan menikmati kenikmatan surga tanpa henti Mereka tidak perlu khawatir akan kehilangan nikmat yang mereka dapatkan Mereka tidak perlu takut akan disiksa atau diturunkan derajatnya Mereka akan selalu bersyukur dan memuji Allah atas kerunianya yang tiada tara Sedangkan penduduk neraka akan merasa sangat sengsara Karena mereka akan menderita siksaan neraka tanpa henti Mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bertaubat atau memohon ampun Mereka tidak akan mendapatkan harapan atau rahmat dari Allah Mereka akan selalu mengelung dan menyesali dosa-dosa yang mereka perbuat Hadis ini mengandung banyak faedah dan pelajaran bagi kita di antaranya Hadis ini menunjukkan kekuasaan Allah yang maha sempurna Allah bisa mengubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret dan sebaliknya Allah bisa menghidupkan dan mematikan sesuatu sesuai dengan kehendaknya Tidak ada yang mustahil bagi Allah Hadis ini menunjukkan keadilan Allah yang maha sempurna Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi setiap hambanya Orang-orang yang beriman dan beramal shalih akan mendapatkan surga yang abadi Sedangkan orang-orang yang kafir dan berbuat maksiat akan mendapatkan neraka yang abadi Allah tidak akan menganiaya atau menjalini siapapun Hadis ini menunjukkan kebijaksanaan Allah yang maha sempurna Allah akan mengakhiri kematian di akhirat Agar tidak ada lagi perubahan atau pergantian keadaan Kematian adalah pintu peralihan dari dunia ke akhirat Dari kehidupan sementara ke kehidupan abadi Setelah kematian, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal atau bertaubat Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki di dunia ini Untuk beramal shalih dan bertaubat sebelum kematian menjemput kita Hadis ini menunjukkan keagungan Allah yang maha sempurna Allah akan menyaksikan kematian disembelih kepada seluruh makhluknya Baik yang berada di surga maupun di neraka Ini adalah peristiwa yang sangat besar dan menggemparkan Allah akan menunjukkan kepada makhluknya bahwa dia adalah Tuhan yang berhak disembah Dan bahwa dia adalah Tuhan yang berhak memberikan hidup dan mati Hadis ini menunjukkan kemurahan Allah yang maha sempurna Allah akan memberikan kebahagiaan yang abadi kepada penduduk surga Yang telah beriman dan beramal shalih di dunia Allah akan memberikan mereka nikmat-nikmat yang tidak pernah terlintas di hati Tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlihat oleh mata Allah akan memberikan mereka keamanan, kedamaian, dan kecintaan Allah akan memberikan mereka keridaannya yang lebih besar dari segala nikmat Hadis ini menunjukkan kemurkaan Allah yang maha sempurna Allah akan memberikan siksaan yang abadi kepada penduduk neraka Yang telah kafir dan berbuat maksiat di dunia Allah akan memberikan mereka azab-azab yang sangat pedih Sangat panas, dan sangat menyakitkan Allah akan memberikan mereka kehinaan, keputusasaan, dan kebencian Allah akan memberikan mereka kemukaannya yang lebih besar dari segala azab Demikianlah teman-teman sekalian, hadis tentang disembelihnya kematian Semoga hadis ini bisa menjadi renungan dan motivasi bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemungkaran Untuk tidak menukar kehidupan sementara di dunia ini dengan derita yang tak berujung di akhirat sana Dunia ini hanyalah perhentian sementara untuk menuju kebahagiaan abadi di surga Mari kita gunakan waktu kita di dunia ini dengan bijaksana untuk meraih kebahagiaan abadi di sisi Allah Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan surga yang abadi Dan terhindar dari neraka yang abadi Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!